Intro Halo anak-anak, hari ini Jumpa lagi dengan Ibu Maselina Kita lanjut materi pembelajaran kita Yaitu di tema 5, pengalamanku dan sub-tema 2 Pengalaman bersama teman dengan muatan bahasa Indonesia Kita lihat tujuan pembelajaran Yang pertama, mengetahui ungkapan permintaan maaf Yang kedua, dapat melakukan sikap permintaan maaf Yang ketiga, dapat menyampaikan permintaan maaf Yang keempat, bisa memberikan ungkapan persahabatan Itu merupakan tujuan pembelajaran Kita lihat materi pembelajaran Sebelum itu di sub-tema 2 ini Sub-tema 2 tentang pengalaman bersama teman Di sini kita lihat, kita bisa menceritakan pengalaman kita bersama teman Di mana saja kita berada Pengalaman bersama teman Di rumah Ini karena kita belum sekolah Jadi sebenarnya, kalau kita sekolah Pengalaman bersama teman di sekolah Tapi waktu itu, anak-anak masih kecil Masih umur TK itu Anak-anak Pasti ada pengalaman bersama teman di TK Nah, di sini pengalaman bersama teman ada di lingkungan rumah Di lingkungan sekolah Di lingkungan masyarakat Di sini ada 4 gambar Yang pertama, sedang membaca bersama temannya mereka berdua Dan di sini teman berdua lagi naik sepeda Bermain sore hari Ini merupakan pengalaman Nah, di sini gambar yang ketiga ini Pengalaman bersama teman di sekolah Mereka saling membagi makanan Ketika saat islahat Mereka makan bersama Mereka saling bagi makanan Nah, di sini Kerja sama atau kerja bakti di lingkungan rumah Mereka saling botong royong Ini merupakan pengalaman bersama teman Mari kita lihat materi pembelajaran Untuk bahasa Indonesia Di bagian A Ungkapan permintaan maaf Dimana sebelum kita belajar tentang Ungkapan permintaan maaf Di subtema 1 kita belajar Ungkapan pujian Ungkapan pujian kepada seseorang yang Sudah menampilkan Dia punya kegiatan yang terbaik Jadi kita mengungkapan pujian Nah, hari ini Untuk bahasa Indonesia ini Kita belajar tentang Ungkapan permintaan maaf Kita mengetahui arti Minta maaf itu adalah apa? Minta maaf adalah Cara untuk mengakhiri perselisihan Sehingga dapat menyelesaikan Permasalahan Dengan minta maaf Kita akan terlepas dari rasa bersalah Kita harus minta maaf Setiap kali Melakukan kesalahan Kita juga harus memaafkan Jika ada teman yang meminta maaf Saling memaafkan Dapat menciptakan hubungan Pertemanan yang lebih baik Di sini setelah kita minta maaf Kita juga memberi maaf Setelah kita berbuat salah Kita minta maaf pada orang tersebut Nah, orang tersebut Memberi maaf Oh iya, saya maafkan ya Nah, itu merupakan Ungkapan permintaan maaf Kita lanjut materi pembelajaran yang berikut Mari kita lihat bersama Nah, ini merupakan contoh Contoh kalimat permintaan maaf Dan memberi maaf Nomor satu Di sini nomor satu Contoh kalimat permintaan maaf Anak-anak ibu guru Dengar baik-baik ya Maafkan saya Ratna Saya tidak sengaja Maafkan saya Made Saya sungguh menyesal Saya yang keliru Tolong maafkan saya Nah, ini ketika Ratna ini mungkin berbuat salah Dengan temannya Mungkin temannya itu namanya Lani Ratna mungkin ada Berbuat salah Contohnya di sini mungkin Ratna Tidak sengaja menginjak kaki Lani Jadi Ratna minta maaf Maafkan saya Saya tidak sengaja Gitu Nah, untuk yang nomor dua Contoh kalimat Memberi maaf Setelah kita Minta maaf pada orang itu Orang yang Sudah kita minta maaf itu Dia memberi maaf lagi Nah, kata-katanya bagaimana Tidak apa-apa Tidak apa-apa Lani Apabila kamu sengaja Tidak apa-apa Lani Jangan khawatir Anton Kamu akan maafkan Jangan khawatir Anton Kamu akan Aku maafkan Nanti dia maafkan Anton Tidak bisa khawatir Apabila Anton ini Sudah berbuat salah Anton takut Orang tersebut Tidak memaafkan Anton Jadi Orang yang menerima Minta maaf Itu dia Bilang Jangan khawatir ya Anton Aku akan Memaafkan kamu Nah, gitu Itu Contoh memberi maaf Yang berikut Contoh lagi Satunya Tidak masalah Ayo kita bermain lagi Di sini mungkin ketika Teman-teman lagi bermain Anak-anak ibu guru mungkin lagi bermain bersama teman Ada meninjak kaki Ada Kena pukul di kepala Nah, tidak sengaja saat bermain Terus itu ketika teman kalian meminta maaf Terus itu ada Berhenti untuk bermain Tapi Ada teman-teman lain menjawab Tidak masalah Ayo kita bermain lagi Dengan memberi semangat lagi Jadi sama-sama Kita harus saling meminta maaf Dan memberi maaf Baik, kita lanjut Materi yang berikut Mari kita lihat Di sini Ada dua poin Di sini ada gambar Cara minta maaf yang baik Itu bagaimana Sikap permintaan maaf yang tepat Ungkapan permintaan maaf Harus kamu ucapkan dengan tulus Dan rendah hati Saat memberi maaf Kamu pun harus melakukan dengan tulus Dan ikhlas Lihat gambar di sini Mahdi dan Anton Lihat tangan kalian Kalian bisa lihat tangan Anak-anakku yang di rumah Lihat gambar ini Nah Di sini sebagai tanda bahwa Kalian telah saling memaafkan Kalian dapat Saling berjabat tangan Dan tersenyum Nah, di sini lihat gambar Mereka jabat tangan Ketika minta maaf itu Saling berjabat tangan ya Nah, saling berjabat tangan Langsung mengucapkan kata minta maaf Nah, di sini Menyampaikan permintaan maaf lagi Permintaan maaf dapat disampaikan secara langsung Maupun tidak langsung Ungkapan permintaan maaf Tidak langsung dapat dilakukan secara tertulis Nah, kalau teman itu masih malu-malu Dan rasa takut Bisa cara Dengan cara tertulis Kita menulis kepada teman tersebut Misalnya melalui surat Nah, di sini Ratna dia sudah berbuat salah Kita lihat gambar ini ya Anak-anakku Nah, Ratna menulis Dia memikirkan Untuk menulis surat Permintaan maaf Awalilah dengan ucapan salam Kemudian akhiri dengan kata Terima kasih Oke Anak-anak ibu guru Ketika di rumah Dimanapun kalian berada Ketika kita berbuat salah Dan kita harus memberi minta maaf Dan orang itu minta maaf ke kita Kita harus memberi maaf kepada orang tersebut Baik materi selanjutnya Bagian B Nah, di bagian B ini Kita lihat Ungkapan persahabatan bermain bersama sahabat Adalah Pengalaman yang membahagiakan Kita dapat mengekspresikan kebahagiaan itu Melalui berbagai cara Salah satunya adalah melalui lagu Nah, dengan persahabatan juga Kita harus berteman dengan baik Jangan ada perselisihan Bertengkar Jadi kita harus bermain dengan baik Supaya kita Dan saat bermain ekspresi Ekspresi itu apa sih? Ekspresi itu wajah kalian Wajah itu ketika dengan teman itu Supaya rasa bahagia Senang itu bagaimana Harus ceria Harus senyum Begitu Jadi jangan marah-marah ketika dengan teman Saat bermain jangan marah-marah Jadi kita saat bermain itu Penuh semangat Nah, di sini ada dengan lagunya Bisa teman-teman Kita anak-anak ibu guru itu Saat menyanyi Lagu untuk teman-teman Persahabatan itu Saat bermain Membahagiakan teman Dalam persahabatan itu Yang menyanyikan Lagu-lagu Nah, itu merupakan Pengalaman yang Membahagiakan Contohnya teman berjauhan Lewat telepon Sekarang kan kita Jamannya Istilahnya itu Ada online Video call Telepon Dengar suara Oh teman Kita sekarang Berjauhan tinggalnya ya Sekarang Untuk Menyikat persahabatan kita Saya akan menyanyi Buat temanku Yang jauh di sana Satunya mungkin ada di Papua Satunya ada di Jawa Di mana saja yang Mereka teman-teman Kita berada Kita bisa Telepon Video call Melihat gambar Lalu kita menyanyi Dengan lagu tersebut Untuk mengungkapkan Persahabatan kita Anak-anak ibu guru Mungkin temannya Dari TKO Bisa dapat nomor Telepon dari teman ini Kita bisa Minta nomornya Anak-anak Kelas satu sekarang Kan sudah pintar Sudah Biar Sudah Apalagi sudah bisa baca Sudah cari nama sendiri Bisa tekan nomor sendiri Langsung Video call bersama teman Ayo teman Saya akan menyanyikan lagu Untukmu ya Merupakan Ungkapan persahabatan kita Karena sudah lama Kita tidak ketemu Nah teman menjawab Oh boleh Sekarang silahkan Menyanyi Buat diriku Nah teman yang Di sini satu Dia bernyanyi Misalnya anak-anak Lagu apa Baik itu Ungkapan persahabatan Nah di sini Ada contoh Mengungkapkan Perminta maaf lagi Di sini ada cerita Ratna Dengan Fatima Nah mereka Menuju ke sekolah Di sini Ratna dan Fatima Bersepeda di taman Ratna tidak sengaja Main nabrak Sepeda Fatima Fatima terjatuh Dari sepeda Ratna meminta maaf Kepada Fatima Fatima tidak marah Kepada Ratna Fatima memaafkan Ratna Nah di situ Fatima Memberi maaf Ratna tadi Tidak sengaja Menabrak sepedanya Makanya Fatima Langsung jatuh Nah Anak-anak bisa lihat Gambar Yang ada di sini Jadi Ratna langsung Menolong dan Membantu Angkat Fatima Untuk berdiri Kembali Dan mereka Bermain bersama lagi Setelah pulang Sekolah mungkin Mereka bermain Di taman Oke Ini mereka Masih menggunakan Seragam sekolah Baik Anak-anak ini Contoh Mengungkapkan Permintaan maaf Contoh Permintaan maaf Lewat Percakapan Nah di sini Ada percakapan Banyak Contoh-contohnya Untuk Kita mengungkapkan Permintaan maaf Nah di sini Ada Made Lani Lani Ya Kita lihat di sini Pertama Made dan Lani Ini Made Made ini Laki Lani Ini perempuan Di sini Lani bertanya Kepada Made Made Kamu menjatuhkan Pensilku Pensilku Sekarang patah Dan dia menunjukkan Pensilnya ini Lalu Made dengan tangannya Terbuka Langsung dia katakan Apa Maafkan aku Lani Aku tidak sengaja Menjatuhkannya Sebaiknya Gantinya Aku akan Merautin Pensilmu Itu Made Mengatakan Kepada Lani Karena Lani Mukanya sudah marah Dan Rasa emosi Kepada Made Lalu Lani Jawab Baiklah Made Terima kasih Banyak Kamu sudah Mau meraut Pensilku Nah Di gambar ini Percakapan ini Made Dengan Mukamara Kepada Lani Lani mukamara Kepada Made Nah Made disini Senyum saja Karena Made nanti Memberi maaf Kepada Minta maaf Kepada Lani Lani ini yang Memberi maaf Baik Anak-anak Yang bisa baca Nanti ada di Buku tematik Percakapan ini Dan setelah itu Lani tidak lupa Mengucapkan Terima kasih Kepada Made Karena Made Sudah Mengungkapkan Maafkan Aku Lani Aku tidak Sengaja Menjatuhkannya Dan Made Juga akan Meraut Kembali Pensilnya Teman-teman Anak-anak Ibu guru Juga bisa Mempraktikkan Percakapan ini Di rumah Bersama Kakak Baik Anak-anak Untuk materi Bahasa Indonesia Sampai disini Tentang Mengungkapkan Permintaan Maaf Mengungkapkan Persahabatan Memberi Maaf Kepada Orang-orang Teman-teman Sahabat Keluarga Sanak-saudara Kita Yang kita Sudah Berbuat Salah Dan apabila Mereka Berbuat Salah Berinta maaf Pada kita Sebaliknya Begitu Nah disini Ibu guru Ambil kesimpulan Materi Hari ini Untuk Bahasa Indonesia Yang pertama Mampu Melakukan Contoh Permintaan Maaf Yang kedua Memberi Contoh Permintaan Maaf Yang ketiga Memberi Contoh Sikap Memberi Maaf Yang keempat Bisa Memberi Contoh Ungkapan Persahabatan Tugas Bahasa Indonesia Di Buku Modul Ibu guru Akan Berikan Tugas Anak-anak Bisa Lihat disini Halaman 52 Langsung Jawab Di Buku Tugas Bahasa Indonesia Disini Ibu guru Berikan Tugas 10 Nomor Anak-anak Baca Soal Yang sudah Bisa Baca Dan yang Belum Baca Dibantu Oleh Bapak Mama Atau Kakak Di Halaman 52 Baik Anak-anak Tugas Hanya Satu 10 Nomor Untuk Bahasa Indonesia Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Selamat Belajar Dan Berkati Kita Sampai Jumpa Di Minggu Depan Di Video Yang Berikut Tetap Semangat Selamat Sehat Dadah Sampai Jumpa Di Video Berikut Tunggu Tunggu Terima Baik Sehat Tunggu Tunggu Terima kasih.